Apa yang lu rasain dari kegiatan sosial ini? Yang saya rasain... Untuk diri Edo sendiri? Yang saya rasain saya belajar bahwa semakin banyak kita memberi, sebenarnya kita semakin banyak menerima. Yes, gue percaya itu. Hukum alam itu. Meskipun bukan dari segi material ya maksudnya, pada saat kita ngasih kok malah kita yang lebih bahagia dibandingkan mereka yang menerima. Jadi itu sih yang saya belajar. Ada kejadian atau momen yang benar-benar memorable gak buat lu selama lu ngejalanin water gratis ini? Ada yang memorable salah satunya kalau waktu itu kita pertama kali ke pemukiman pemulung di Tangerang, di Bintaro. Terus kan kita nanya sama mereka, biasanya makan apa gitu. Terus enak gak makanan yang kita berikan gitu. Nah terus dia bilang, iya kita biasanya kalau makan daging cuma setahun sekali, kalau idul adha, dia bilang gitu. Itu kayak rasanya kayak, waduh sampe sebegitunya. Jadi kayak meskipun kita gak bisa ngasih makan setiap hari, tapi bisa jadi penghiburan lah buat mereka. Serius? Diaduk kayaknya ya. ha 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 kamu perlu luar dunia gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya isu kebangkitan berkayu ini dihentikan aduh a a a a a a a a part media group news